Oke, disini kita bakal lihat teaser story-nya Kazuha, dan ntar kita bakal sedikit berteori tentang teaser ini. Alright, so, Hajime doyo! It is the pinnacle of the Raiden Shogun's skill, a symbol of ultimate power. But he replied, there must be one who can withstand it. There will always be those who dare to brave the lightning's glow. Then, the Vision Hunt Decree arrived. People's aspirations were stripped away as the Raiden Shogun began to construct her ideal. Of Eternity. While I was fleeing from place to place, I heard that my friend had challenged the Vision Hunters to a duel before the throne. A solemn yet brutal challenge. The defeated faced divine punishment, while the victors gain a second chance. Perhaps he thought he of all people should make a stand. Coming face to face with the Musono Hitotachi was all that he truly desired, after all. When I arrived at Tenchukaku, the duel was over. I heard his sentence of divine punishment, his severed blade hitting the ground. Perhaps that was the glory he had yearned to witness. In his last moments, what expression was on his face? Before I knew it, I had stepped forward and snatched the dying Vision and was running from the scene. All I knew was that I mustn't let his hope, which burned so brightly, become buried among the ice cold statue of a god. Okay, let's start from the beginning. Here we are going to show up with a friend of Kazuha, who didn't know who he is, and the reason why he wanted to see Musono Hitotachi, who said it was a Raiden, or Baal. Because he called Raiden, we are going to call him Raiden, so we are going to call him like that. I am not sure that the name is Musono Hitotachi, but if the title of Muson is like this, it means warrior or warrior. But if the title of this, it means that the name is Muson. Eh, Musho, gratis, atau tidak ada kompensasi? Hmm, menarik. Kalau di bagian Hitotachinya, itu mungkin artinya Hito itu orang, terus Tachi itu kalau banyak kan, amin bentuk jamaknya. Tapi kalau kalian cari, kalian mungkin bakal nemuin dua kata itu di Yaido. Hmm, emang sih, gak langsung kayak Musono Hitotachi di satu kata kayak gitu, tapi kalau kalian masukin kata itu ke search engine kalian, kalian mungkin diarahin ke Yaido. Jadi, dari tadi ngomongin Yaido dulu, Yaido itu apaan? Yaido itu adalah salah satu teknik berbeda. Dan kalian tahu apa yang menarik? Di Yaido, itu ada teknik yang namanya Inazuma juga. Let me show you this video. Iya, jadi itu tadi Yaido. Terus kenapa gak face-face kayak yang kita tahu di game-game kayak gitu? Itu karena sebenarnya Yaido itu, selain ilmu berbeda, itu juga sebagai sarana meditasi. Oke, bakal gue kasih tahu sedikit tentang Yaido yang gue tahu, kalau kalian gak keberatan. Jadi, Yaido itu adalah teknik berbeda yang fokus sama sword drawing, atau teknik penarikan bedang. Terus juga di jaman Eido, Yaido pernah jadi skill utamanya para samurai itu. Nah, di jaman itu disebut Yaijutsu. Terus, kalau gak salah, itu di tahun 1954, Yaijutsu itu berubah jadi Yaido, kayak yang kita kenal sekarang. Anyways, kalau ada yang salah, boleh di koreksi ya. Terus, oke, kita balik ke teaser lagi. Nah, disini kita bisa lihat Raiden pakai skill Musho no Hitotachi-nya. Dia cuma narik pedang, terus kelihatan kayak dimensi kepotong gitu, terus ditutup lagi. Nah, yang kayak gini sering kita lihat di game sama anime yang ada samurainya. Halo, anyways, ini namanya samurai. Nah, kalau yang ini, ini namanya katana. Kalau kalian pengen pakai kata samurai buat ini, tolong di depannya dikasih kata pedang ya. Soalnya kalau gak dikasih kata pedang, itu jadinya kayak gini nih. Kan jadi kasihan samurainya kalau kayak gini. Oke? Oke, lanjut. Oke, disini kita dilihatin sama Vision Hunter. Jadi, kenapa ada Vision Hunter disini? Itu kemungkinan Raiden sendiri juga gak bisa narik langsung kekuatan yang udah dikasih ke orang-orang. Atau orang-orang yang dipilih sama Vision. Eh, tunggu, tunggu. Kalau dipilih sama Vision, berarti ada yang ngatur Will of Vision, dong. Selain Archon-nya sendiri. Hmm. Dan, kita juga punya ini. Gue gak tahu ini apaan. Dan apa punya sama keabadian yang Kazuha bilang. Yang bisa kita lihat disini itu selain mata-mata itu ya, itu ada tali sama kertas. Yang biasa kita lihat di tempat-tempat sakral di Jepang. Atau, Yang biasa dipakai buat nyegel sesuatu. Jadi, itu antara shrine. Apa sih shrine? Biasanya-biasanya. Kuil. Atau, Tempat terlarang. Yang disegel kayak gitu. Gimana menurut kalian tentang yang satu ini? Bisa di komen di bawah ya. Terus, di bagian ini, Kazuha juga bilang dia pindah-pindah tempat terus, ya. Itu kemungkinan biar Vision-nya gak dia ambil. Kalau emang alasannya kayak gitu, berarti disini Raiden gak cuma ngumpulin Vision yang berelemen Electro doang, dong. Yang menurut gue, Itu cukup aneh. Kan dia dewa petir ya. I mean, Ngumpulin Vision selain elemen dia buat apa gitu loh. Iya kan? Kecuali, Di Genshin itu, Arkham bisa pakai kekuatan selain elemennya. Atau, Si Raiden ini butuh kekuatan buat ngebuka segel yang barusan kita omongin. Eh ngomong-ngomong, Ini kostumnya keren juga loh. Bisa nih kalau jaliin kostum Inazumanya MC gitu loh. Oh, Disini kita dapat penampakan dari Raiden lagi. Dan dia pakai, Hmm, Kimono? Yeah, I think it's kimono. Dan, Di sebelah kanannya ada, Siapa ini? Tangan kanannya gitu? Atau, Pemimpin dari, Vision Hunter. Eh, Berarti kita dapat enemy baru dong. Kalau di Monstat sama Liue kita ada Fatui sama, Treasure Holder. Berarti di, Inazuma, Kemungkinan kita bakal ngelawan, Vision Hunter dong. Hmm, Menarik. Dan, Di bagian akhir ini kita bisa lihat, Kazuha yang, Ngebawa lari, Vision temannya yang kalah tadi. Yang kebetulan, Visionnya itu, Elemennya elektro. Terus, Dia juga bilang kalau, Hmm, Can I do voiceover for this part? Hmm, Hmm, Yang ku tahu, Aku tidak bisa meliarkan harapan yang menyala terang, Terkubur di antara patung lewa yang sedingin es. What do you think? Is that good enough? But, Other than that, Hmm, Kata-katanya Kazuha tadi mungkin punya beberapa arti. Hmm, Pertama, Kazuha gak mau harapan temannya hilang atau terlupakan, Terus digantiin sama, Ice Cold's Tattoo. Bisa diartiin sebagai simbol kekejaman gak sih? Atau, Ini, Bisa jadi hint buat kita. Kalau, Kita gak bakal dapet kekuatan elektro dengan cara yang sama kayak, Eee, Anemo sama Jio sebelumnya. Mungkin, Pas kita nyentuh patung Arkon di Inazuma, Kita gak bakal dapet, Eee, Resonansi kayak yang udah-udah. Tapi kalau kayak gitu, Kemungkinan gak ada elektro coolus dong. Hmm, Kalau teori ini benar, Berarti ada bunganya sama vision elektro yang dibawa Kazuha tadi. Hmm, Mungkin aja, Di update yang besok ini, Kita bakal dikasih cerita yang endingnya, Kazuha mempercayakan vision elektro temannya ke MC kita. Dan dari situ, Kita dapat, Eee, Kekuatan elektro. Mungkin kayak gitu. Dan kemungkinan kita bisa pakai, Eee, Kekuatan elektro itu di update berikutnya, Bukan update yang besok ini. Kan, Sejauh ini juga belum ada announcement tentang kekuatan elektro MC, kan? Eee, Oh ya, Terus buat peta Inazuma sendiri yang ditunjukin itu, Kalau gak salahnya yang ini ya? Kalau kita lihat nih, Ini tuh kayak, Eee, Pulau-pulau kecil yang ada di Lyon ya sih? Yang ini loh. Kalau menurut Ayaka kemarin, Eee, Bisa disimpulin kalau Inazuma itu, Bentuknya kayak kepulauan gitu. Dan jauh-jauh hari, Kita juga punya ini kan? Ya, Walaupun bisa aja berubah, Tapi kalau dilihat-lihat, Dari ukurannya, Yang lebih masuk akal, Kayaknya yang ini deh, Daripada yang kemarin gore. Oh ya, Gue mau nunjukin sesuatu sama kalian, Tapi gue gak tau bakal kena strike atau enggak, Jadi, Misal videonya ilang, Berarti, Ya, Kalian tau lah ya. Terima kasih telah menonton! Ya, Gue gak tau itu stream kapan, Tapi ya, Kemungkinan buat 1.6 besok, Itu kepulauan Inazumanya, Terus 1.7, Itu kemungkinan, Kita dapat full map Inazuma, Kayak gitu. Terus juga buat, Ayaka sama Tohama, Itu juga kemungkinan keluar di update 1.2 juga atas. Oke, Kayaknya udah semua deh, Dan semua itu cuma teori gue aja ya, Kalau menurut kalian kayak gimana, Bisa komen down below. Kita bisa diskusi in ntar, Atau kalau ada saran, Buat topik bahasan, Atau request juga boleh, Bisa di komen di bawah. Kya, Mite kurete, Hattel sankyu, Mata au, Do ya! The winds are coming. Klaa's high, The birds come! Kau! Kau!